Sebagian mereka mengeluarkan kebua bule pada tanggal 1 Muharra atau tanggal berapa Muharra? Kebua bule keluar dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan selirnya mungkin, kemudian keluarkan. Kemudian orang-orang berebut-rebutan untuk mengusap kebua-kebua tersebut. Kemudian sebagian mereka memperebutkan kotorannya, kalau dia eek-eek, dia beol, dia ambil kotorannya. Dia dianggap sebagai keberkahan. Dan ini adalah kesyirikan yang dilestarikan. Kesyirikan yang dilestarikan. Ini tidak boleh. Bahkan mereka namakan kebua tersebut dengan kiai selamat. Saya pertama dengar saya kira ini manusia, ternyata apa? Kebua. Kebua bule disebut dengan kiai selamat. Sejak kapan orang bule dihormati lebih daripada orang peribumi? Ini kebua bule saja dia. Kerana putih, makanya disebut dengan apa? Kebua bule. Tetapi ini tidak benar. Ini adalah kesyirikan. Dan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Maja'alallahu min bahiratin, wala sa'ibatin, wala wasilatin, wala ham. Kata Allah-Allah tidak pernah mengadakan keyakinan-keyakinan berkaitan dengan onta-onta, dengan kambing-kambing. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengkeramatkan sebagian onta, mengkeramatkan sebagian kambing. Kalau ada kambing atau onta, melahirkan misalnya betina beberapa kali, lima kali berturut-turut, maka dikeramatkan onta-onta ini. Tidak boleh ditunggangi, tidak boleh disembeli dan macam-macam. Itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dan Allah turunkan ayat khusus membantai itu semua. Dan ternyata adat jahiliyah tersebut ada lagi di zaman sekarang. Seandainya yang melakukan tadi, mengusap-mengusap kebo, bukan orang Islam, tidak jadi masalah. Kita bilang memang keyakinan mereka seperti itu. Ada sebagian agama lain yang mereka memang mengagungkan sapi. Bahkan ada di klip bagaimana mereka sujud kepada sapi. Bahkan ada yang meminum pipisnya sapi. Karena mereka menganggap sapi adalah Tuhan. Pipisnya Tuhan lumayan. Kemudian mereka minum, mereka cari berkah, mereka sujud kepada Tuhan tersebut. Sebagian mereka berkata bahwasannya, sapi lebih afdal daripada seorang ibu. Kenapa? Karena seorang ibu kalau menyusui anaknya, masih berharap pameri dari anaknya di kemudian hari. Semoga anak kamu jadi anak berbakti. Tapi kalau sapi kasih susunya, dia tidak pernah berharap. Dia ikhlas. Dia ikhlas ya. Tidak pernah berharap. Yang benar dia tidak berharap karena dia bahlul. Bagaimana seorang mengatakan sapi lebih afdal daripada ibunya sendiri. Dan ini seandainya yang melakukan demikian. Bukan orang Islam. Kita bilang, tafadul silahkan. Ini orang Islam. Orang Islam yang kemudian mengusap sapi, memperebutkan kotorannya. Ada di zaman sekarang ya. Tahun berapa ini? 2019. Masih ada kesyirikan seperti itu. Yang mereka lakukan di bulan apa? Muharram. Orang Islam. Orang professor real invers.